Sriwi JFC menunjukkan tren positif di tiga laga terakhir yang dijalani. Hasil itu didapat dari dukungan yang diberikan manajemen sponsor dan sejumlah pihak. Dalam beberapa laga terakhir, pemain Sriwi JFC rutin mendapat bonus. Bonus diberikan untuk menambah motivasi pemain. Saya pikir di tim profesional ya, bonus itu menentukan sebenarnya. Tapi kadang-kadang sebesar akun bonus yang kita kasih, ya belum tentu memenangkan pertandingan. Tapi kalau kita beri bonus itu ada semacam motivasi lebih lah buat tim. Sementara Sriwi JFC masih menyisakan tiga laga di grup A playoff degradasi Liga 2. Masing-masing dua laga tandang menghadapi Sada Sumut FC pada 21 Januari dan PSK Cimahi pada 26 Januari. Laga Sriwi JFC di playoff degradasi akan ditutup di laga kandang menghadapi perserang 2 Februari mendatang. Di dua laga tandang, Sriwi JFC menargetkan empat poin. Sedangkan satu laga kandang, Sriwi JFC wajib tiga poin. Harapan saya kalau di UE kita menang sekali ya, mungkin derau sekali. Masih ada sisa pertandingan home yang memang menjadi kunci kita. Yang itu saya pikir menentukan posisi kita bertahan atau tidak. Tapi saya pikir dengan kemenangan satu kali lagi, saya pikir di home insya Allah bisa kita ambil ya. Walaupun nanti kita satu kali kalah misalnya di UE gitu. Satu kali kemenangan dari dua laga tandang yang tersisa akan membuat Laskar Wongkito aman di klasemen grup A playoff degradasi.